PEMBICARA 1 Pemerintahan Kota Bandung mengeluarkan kebijakan untuk mendiadakan libur semester bagi para peserta didik saat Natal dan Tahun Baru. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2021 mengenai peningkatan level kewaspadaan COVID-19 dan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 3 sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Meski liburan semester ditiadakan, para peserta didik tidak diharuskan berangkat ke sekolah karena proses pembelajaran tetap muka akan diganti sementara dengan pembelajaran jarak jauh secara virtual. Selain menghapus liburan semester, Disdik Kota Bandung juga menunda jadwal pembagian rapor siswa yang seharusnya dilakukan pada bulan Desember menjadi Januari 2022. Kalau memang nanti harus PJJ, ya kita harus PJJ semua. Bahkan termasukkan pembagian rapor pun sudah masuk di situ, dialihkan ke bulan Januari, kita ikuti. Jadi kemungkinan PTM-nya tetap PJJ lagi ada apa ya? Ada, kalau memang level kewaspadaannya misalkan dinaikkan lagi, kita ikuti aturan. Upaya lainnya yang dilakukan Disdik untuk mencegah penyebaran COVID-19 yakni memperluas pelacakan dengan melakukan tes PCR kepada seluruh siswa dan para tenaga pengajar.